Berkas perkara dugaan korupsi M. Jamaah dinyatakan P21 tahap 2 sudah dan dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri Moro Jambi dan pada Kamis 22 Maret 2018 telah dilimpahkan ke pengadilan Tipikor. Kejari Moro Jambi menyatakan berkas kasus dugaan korupsi anggota DPRD Moro Jambi aktif, Muhammad Jamaah P21 tahap 2 dan sudah lengkap. Hal ini dikatakan langsung oleh kasih pidana khusus Kejari Moro Jambi Fauzan. Fauzan menerangkan pihaknya telah melimpahkan berkas perkara Jamaah kepada pengadilan Tipikor untuk selanjutnya diperiksa untuk disidangkan. Sementara terkait dengan status Jamaah tahanan kota yang ditetapkan oleh Kejari Moro Jambi, apakah masih sama ataukah berbeda? Hal tersebut belum dapat dijawab pasalnya masih menunggu keputusan dari pengadilan. Meski demikian Jamaah masih tetap dalam pengawasan Kejari Moro Jambi. Karena masih kooperatif dan masih tetap menjalankan kewajiban melapor setiap harinya. Novia Petri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!